R7 yang pake nih ya, kayaknya ya. Kemungkinan besar ya. Oke. Kalau memang di game pertama mereka belajar. Ya udah. Yang kedua harusnya. Ini menarik loh. Bahkan yang zongnya Ahmad aja diban. Masih ada Esmeralda. Masih ada Khaled. Khaled. Masih ada... Ling! Kita hampir melupakan Lingnya dari Sally Boy dan Miracle Boy. Tukeran. Ini jatohnya tukeran dan alter ego untung di Esmeralda sih. Tapi alter ego pinter. Dia nge-ban Roger. Roger. Ga mau dikasih lagi Roger ya? Benar. Ya jadi Carrie dari RRQ host sih bakal siapa ketika ga ada Roger. Jadi RRQ ga ada Ling dan Roger. Ya. Khaled bakal dipake lagi ga nih Nyong? Khaled pasti kayaknya dipake lagi. Dipake lagi sama Finn ya? Dipake lagi sama Finn. Menurut gua sih malah Kufra sih. Kufranya? Kufra? Oh iya. Lancelot. Oh Lancelot dari Albert. Lancelot. Dan satu tank terlebih dahulu. Wislu terkabul dong ini Lancelot Albert. Lancelot. Lu seneng banget nih ya. Seneng banget. Tapi... iiih... Abim-bibibih calon mantu. Eiih... Oh gitu ya? Kalau Caled. Caled sama Lancelot. Jadi udah ketawa nih. Nah itu RRQ, kalau planning awalnya mateng dan menurut kejadian, jalan. Sudah pasti, tapi nggak boleh kematengan ya. Kenapa kalau kematengan? Gosong, gosong, gosong. Overcook, overcook. Gosong. Overcook, udah picket 3 alter ego. Apakah Valir lagi dari alter ego? Atau justru malah Kupranya? Valir. Valir, sama game satu. Udiel, udiel, udiel. Tiga hero dari setiap tim sudah di pick. Ini waktunya kisah untuk mempredik. Dari Nyong lagi. Tetap. The one and only king. The one and only king. RRQ, OZ. Ada Rizyven Marzia. Gue RRQ. RRQ. RRQ tuh karena cepat belajar. Iya, cepat belajar. Jadi kayak dia tinggal mainin tempo mereka aja. Dari Keliri Mingstir. Keliri Mingstir memilih Iri RRQ Hisi. Kok jadi gitu. RRQ OZ. Aku suka ketika ada barat. Ini barat bisa nangkep siapapun. Termasuk link. Dimakan dilepah. Blah. Blah. Oke. Entah kenapa aku emang suka banget dari draftnya RRQ. Ikut-ikut. Tapi, ntar gak agak. Tapi mentalnya anak-anak alter ego. Kalau masih sama. Iya. Ya masih nge-tune kayak game satu. Oke. Game dua alter ego bakal megang lagi. Jadi tiga satu sekarang. Masih ya. Bedanya adalah RRQ tiga. Tapi kalau mental ya. Ngomong-ngomong tentang mental ketika mereka udah sangat percaya diri. Malah kadang terlalu adrenalin ras. Kematengan. Kematengan. Terlalu maju-maju. Dan malah jadi over. Over committed. Bisa kan? Bisa. Kayak Masih ya itu dulu. Saya suka sekali. Nomor sepatunya berapa nomor sepatu? Eh. Masih itu punya satu momen loh. Apa-apa. Di MPL sendiri atau di MPL Presiden ya. Aku lupa. Kamu tuh pake minotor. Nge-fit banget. Tapi sampai akhirnya kamu dapet satu momen. Kamu dapetin lima-limanya. Tapi kill gue nol kan. Iya. Tapi mereka kill gue gak dapet gold juga. Iya. Tapi kan kamu dapet. Nah itu. Impactnya adalah buat RRQ. Buat Yurino yang lagi stream gak usah ketawa lu. Ketua. Di balik. Lagi nonton baru. Lagi nombar. Lagi nombar. Lagi nombar. Discord lu berani. Pedus kok ya. Pedus. Pedus. Terus tapi ya. Alterigo mereka ngembung elker sama win-win hero apa yang bakal tersisa. Uang-uang. Buat si Sin. Buat si Sin. Mudah besar Sin. Sin bakal pake. Klaudah ya. Klaudah ya. Setuju gue kalau kaya apa ya. Tapi gue penasaran lemon nih. Ada Paramis soalnya dia open. Dia mau Paramis sih oke. Iya sih soalnya. Alterigo kan mereka komit kan. Menganulis segalanya. Terus tiba-tiba kalau buang ke Paramis. Tapi Alterigo takut banget ya sama Kadita Lemon. Iya dari tadi first band tuh loh. What? Highless. Welcome Bapak Highless. Enaknya Lord. Highless for Lancelot. Oke. Narik sih disini dari Al-Qiru. Siapa yang akan dia ambil untuk lemon. Ini kayaknya pertama kali Alterigo ngepick Highless-nya. Iya. Di playoff ini. Iya gak sih iya. Atau di seluruh. Regular season ini pernah muncul sekali. Tapi bukan Alterigo ya. Bukan harusnya. Saya suka hero aneh-aneh kayak Genfleet. Mungkin itu. Coba-coba. Coba-coba. Tapi Genfleet. Kenapa kecowang kamu. Kenapa kamu sebut Genfleet jadi ingat masa lalu ya. Tapi oh. Klausi. Klausi kan sama Eudora tapi ternyata. Dewi Petir. Putra-Petir. Putra-Putra. Kan lemonnya cowok Putra. Oh. Lemon sih Putra-Putir. Kenapa Dewi. Kenapa Dewi. Hei. Eudora itu ya melayang. Dewi. Dewi. Last pick ya. Nyong. Marsya apa? Yang bisa ngebak bakso. Wah. Bakso. Dalam 20 detik lagi. Nyong. Side lane. Dari Alterigo. Apakah Tamus. Tamus. Atau mungkin iro-iro aneh lainnya. Gue Tamus. Tamus. Rumpi. Rumpi. 9. 8. 7. Survey meluktikan apakah Rumpi atau Tamus yang kalah push up 20. Hai. Gak ada. Gak ada yang bener. Nah lo kan. Angela ternyata. Wah. Sekarang berikut semua. Gak ada yang bener. Walai. Jadi pada push up 20 kali. Angela high loss. Ini slow-nya bener-bener parah sih. Aduh. Kita mau balik lagi. All right. Kita bakal balik lagi. Di game yang kedua kali ini. Masih bersama dengan Ranger. Masih juga papulo. Buat kalian semua. Jangan lupa yang mau kirim salam. Tempat tempat kita bacakan. Karena ada dari tim ArarQ. Yang bakal kita bacakan. Yaitu nih. Apa itu? Coba boleh dibaca dulu. Mungkin dari pantun. Dari anak-anak ArarQ. Ini dia mana Cik. Sahabat. Masak air sampai mendidih. Cakep. Buat mandi di hari pagi. Cakep. ArarQ Kingdom jangan bersedih. Cakep. ArarQ pasti comeback lagi. Oke. Itu tadi ada satu dukungan yang langsung datang untuk ArarQ. Jadi buat teman-teman semua yang ingin dibacakan juga bisa langsung menunjukkan Instagram. Dari Edpa Uzianskar. Dan juga Edpa Bulun. Ya. Jangan lupa di follow juga. Dan kita bakal lihat di arah Midland. Dan Udil bakal campur untuk klirim ini dengan cukup cepat. Sedangkan dari seorang Sally Boy dan American Boy sudah berhasil mendapatkan blue bump-nya kali ini. Dan langsung ada Albert dengan Lancelot-nya. Dan jangan lupa. Ini Lemon Sang Putra Petir. Ada Sang Putra Petir bukan sembarang petir sekalinya nyambar yang lain kocar kacir. Tapi ada Albert yang udah mendapatkan satu monster canggel lagi. Scene di bagian bawah masih nyaman sendirian. Ada Khalid yang berusaha mendekati. Tapi lawannya adalah Angela. Bisa dibilang sama-sama hero range ya. Sama-sama bisa mengeluarkan damage dengan jarak yang cukup jauh gitu loh. Iya sebenernya banget. Agak sedikit silau kali ini. Lihat amat sampai terganggu pergerakannya. Sedangkan R7 masih coba berada di arah. Nah top lane dan Pai bakal dikagetkan dengan adanya seorang pin kali ini diputar. Dan kali ini belum dijilat. Belum ada jilatan dari seorang R7. Langsung ada stiker hal teri. Go, 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 go. Dan langsung ada Leon Murphy. Bakal coba ditumbangkan. Dan sepertinya Leon Murphy bakal ditumbang menjadi verse-bott. Pertama kali ini masih ada R7. Masih ada Pai juga meng-cover. Lemon lihat Sang Putra Petir mencoba mengusir seorang high loss. Wow itu tadi high loss-nya masih bisa selamat. Tapi Sally Boy apa yang terjadi di top lane? Menyisakan setengah lagi untuk HP-nya. Udah level 4 untuk Ahmad. Akankah dia mau mengeluarkan paling Star Moon-nya? Tapi masih ingin mundur dulu karena udah gak kondusif. Sepertinya keadaan yang dimiliki oleh Ahmad. Itu kalau misalnya disabut sama seorang Albert itu pasti bakal tumbang. Lihat scene langsung meng-cutting mininya dengan glazing duetnya. Dia tidak mau lane-nya terganggu dengan pergerakan para pembeda dari TML Terigo. Sedangkan Pai bakal berada di arah top lane. Lihat R7 sedikit kewalahan. Karena terlalu jauh pergerakan dari seorang Opai. Iya benar sekali. Ada lane slot mengarah ke atas. Akankah Daytonas welcome langsung dikeluarkan. Dan benar aja masih gagal untuk diputar di jela-dilepein. Ada Phantom Execution. Sakit banget. Dan Ejelanya pun harus down. Lihat di early game. Langsung ada stiker alter ego-go-go-go dari seorang Albert. Dan Leo Murphy berada di arah mid lane. Belum menjadi salah satu momok yang menyerapkan dari Leo Murphy. Karena bisa dibilang Leo Murphy tidak bisa menjadi salah satu initiator seperti game sebelumnya. Benar sekali. Tapi tadi kita lihat aja udah ada selebeu dua lebeu dari Eudora yang memberikan Satruman. Ada gangguan di arah blue buff. Mungkin kita lihat aja kan satu dua hero udah mulai mendekat. Tapi Sally Boy-nya masih aman untuk mendapatkan blue buff tersebut. Mandiri Turtle Camp juga kita sudah lihat. Udah ada Turtle yang menjadi perebutan antara kedua belah tim. Selanjutnya balik contoh membakar seorang lemon. Lihat Raja Api versus Putra Petir kali ini di arah mid lane. Siapa yang menang? Leo Murphy bakal coba untuk mengusir mudur seorang Finn. Damage-nya lumayan sakit. Lihat Finn harus mau gak mau memasak mengeluarkan Quick Sun Guard. Dan ternyata Regi Sastrum yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh seorang Finn. Iya selamat sudah dengan agaknya Ranking Sentrum. Tapi di bagian atas ada serangan yang udah dikeluarkan. Arzhaven menyiapkan sedikit lagi SP-nya. Akankah dihajar habis? Digasak habis oleh Sally Boy. Satu hit terakhir tapi cukup lama karena diganggu. Amat harus falling star menebuka falling monster ke arah belakang. Karena tak bisa lagi bertahan. Tiba-tiba ada lemon. Kali ini lemon bersama dengan Sin dan juga Finn. Maka mendapatkan Turtle dan tak ada lawan harusnya. Gak ada yang bisa nge-counter. Udil sekali masuk gak akan bisa pulang dengan selama atau belum. Benar sekali. Ada tiga hero sekaligus di area Turtle. Lalu udah ada satu red buff yang akan diambil oleh Sally Boy. Ada gangguan yang dilakukan oleh Finn. Yang menggunakan Khalid. Ahmad cukup dipotong tadi di areanya. Sementara untuk gold buff. Sepertinya akan menjadi milik Sin. Yes bukan hanya itu aja. Ahmad juga masih sedikit demi sedikit perlahan untuk melawan seorang Sin. Karena di arah top lane. Ahmad gak mampu untuk melawan R7. Sin kali ini juga gak bisa. Terlalu lama ditunggu Ahmad. Kenapa? Karena Sin udah punya Demon Hunter Sword. Bangun coba dihajar. Langsung topo star moon. Langsung ada di purifaya. Dan masih bisa mengirai dengan adanya satu buah mirror image. Bangun coba dipaksa. Balik lagi karab belakang. Itu dia putra putir. Tapi Finn belum sempat untuk meluarkan quicksandnya. Masih sempat untuk melakukan stun. Tapi malah harus menghilang Finnnya. Dan Lemon pun sendirian kali ini. Melakukan selebih dua lebih lagi. Disetrum begitu aja. Tapi Ahmad berhasil mengcutting satu wave minion. Ada Sin di bagian belakang. Disetrum lagi. Disetrum lagi. Gak bisa ini. Udah punya demon Hunter Sword Sword. Ahmad coba utung ditumbangin. Sin masih bisa bertahan. Masih ada Miller Limon. Selly Boy ini baru belakang sana. Menujukan suara Lemon. Lemonnya dituju. Samputra Petir. Mengucap Selly Boy. Dan mereka Boy harus tumbang. Benar sekali itu. Dia bukan petir sebarang petir. Tapi ada satu Ton Rose. Valirnya pun down. Menyisakan R7 di area mid lane. Dan mereka pun harus ngereset ulang lagi. Strategi yang harus dikeluarkan. Lihat Albert bakal coba dipaksa. Langsung ada retribusi yang diamankan. Suara Albert. Terlalu berani. Albert. Sang bayi alien. Benar-benar laki fearless. Dia tahu timing. Dia tahu damage. Dia berhasil mengamankan. Satu buah blue buff yang dimiliki oleh seorang Selly Boy. Itu dia Albertnya berhasil dapat blue buff. Selly Boy tantangannya mulai hadir. Link tanpa buff untuk kali ini. Bisakah dia bertahan? Karena sekarang landslotnya akan bergerak jauh lebih bebas. Scene-nya udah mulai diberikan ke arah blue buff. Akan bisa nge-small ataupun melakukan perpindahan yang cukup cepat. Bukan hanya itu saja. Lihat Tartal bakal coba diamankan lagi oleh tim Ararki Hoshi. Ararki Hoshi sudah membuat posisi yang cukup baik. Empat orang dia berada di area bottom lane. Sedangkan scene bakal ditukar ke arah top lane. Dia bisa mengatasi seorang Selly Boy dan seorang diri. Lihat Albert sudah membuka adanya satu buah Tartal. Pin di sana siap menjaga. Dan lihat replay sedikit Pak Mulo. Ini dia replay by Axe. Ahmad mungkin terfokus untuk mendapatkan scene. Tapi ternyata Selly Boy di tempat lain. Agak sedikit memaksaan keadaan. Dan ada momentum yang sangat baik. Itu dia petir yang dikeluarkan on point banget. Stun yang diberikan benar-benar bisa memberhentikan langkah dari Selly Boy. Bisa dibilang tadi Selly Boy benar-benar gedeg sama Lemon. Lihat langsung disamperin. Padahal kok bisa dia dapetin scene terlebih dahulu. Mungkin Lemon bakal bisa diambil juga sama seorang Selly Boy bersama dengan seorang Ahmad. Karena amatnya kerasukan seorang Angela. Iya. Bukan di arah bottom lane. Bukan coba dipasak. Menuju ke arah seorang Udil. Masih ada setting tone. Bindari dengan R-T. Lihat di sini di tone. Rosnya pas banget. Bukan coba dipasak. Registroin seramu karena belakang. Udil banget coba terbacok. Dan lihat Udil harus tumbang. Selly Boy kerasukan. Aing maung untungnya. Kalau enggak ternyata masih mau lebih. Gak boleh pulang. Selly Boy. Dan lihat golok dari seramu terlalu sakit. Sakit banget. Didapatkan dari seorang Albert. Pai harus mengidari dan R7 mau coba berani. Pai terkunci. Gada yang bisa mendahan. Dan ini bencana untuk si Walter Ego. Benar sekali. Ini bencana untuk Alter Ego. Menyisakan Ahmad seorang diri. Udil pun udah kembali berhasil untuk respawn. Tapi di bagian tengah Ahmadnya. Perjibaku sendirian saja. Bisa kada yang mempertahankan. Tapi cukup sulit. Karena sekarang blue buffnya udah hadir. Lihat. Alter Ego kali ini harus kehilangan lagi blue buff ya. Ingat Selly Boy. Dua buffnya gak punya link. Tanpa buff. Bagaikan aku tanpa kamu. Seperti di game yang pertama. Selly Boy. Coba dipasar. Selly Boy. Selly Boy dikejar oleh Albert. By Alien. Lihat. Tang tereh tang 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 tang. Ngalahi tukang nasi goreng tek tek. Ternyata By Alien. Save the day. Berhasil menemukan Selly Boy. The America Boy. Pancar macam apa itu The Next Level. Ngalah-ngalain pelari tercepat di dunia. Serangan pun tidak. Ngalah mulai dikeluarkan. Ini dia sedikit lagi SP tersisa di Leo Murphy. Dan dia pun menjadi korban. Albert mengamuk. Lihat Alter Ego udah melakukan blue buff sedikit demi sedikit. Amat pun tak bisa berbuat banyak dilepain. Tapi Amat masih bisa keluar disana. Sambut Ramad diselamat kamu. RSV masih berkenaan sukat. Albert udah mulai datang. Karena belakang udh lain dituju. Seritornya ternyata masih ada restore Albert. Lihat tornuknya. One hit. Buster kill. Masih bisa kamu dengan R&B distribution. Oh my god. Tuka soba yang kecebur god. Oh my god. Double kill. Looking for triple kill. Di sisi. Albert masih membalikan keadaan. Selly Boy. Tapi tidak terlalu besar. Sakit banget. Looking for mania. Akan didapatkan oleh seorang Albert. Dan terjata putra putri menyelamatkannya. Benar sekali. Menyesakan Leo Murphy. Seorang diri hampir saja mendapatkan maniak. Tapi ternyata Eudora yang mendapatkan satu point kill tersebut. Udil pun hadir. Bersepireball dikeluarkan. Tapi tadi adalah satu aksi yang sangat luar biasa. Dipertontonkan oleh Albert. Dimana punchernya. Melakukan pergerakan dengan sangat cepat. Mendapatkan beberapa player dari Alter Ego. Dan ini adalah fakta cool di MPL Season 6. Khalid adalah most play hero dari RR Kivin. Dan total digunakan sebanyak 9 kali. Dan belum pernah kalah 1 kali pun. Yes, yes, yes. Tapi tadi kalah ya. Tapi baru tadi aja yang kalah ya. Tadi kalah. Dan berarti tanya-tanya 100% win rate dari seorang Finn harus pecah. Udah pecah. Tapi kali ini liat. Floatnya bakal coba dihajar dari tim Ararki Oshii. Dan gak ada cover sama sekali. Mungkin para pemain dari tim Alter Ego. Bakal lebih fokus terhadap para pemain dari tim. Ararki yang bakal coba ngambil blue buff yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Benar sekali. Ini ada perbedaan. Empat level ranking Centrum langsung dikeluarkan. Begitu aja tapi dipakai belakang. Udah ada satu Blazik juin. Sakit banget. Palirnya gak bisa bertahan. Dan stun pun diberikan terhadap Ahmad-Ahmad kerasukan Oji. Ahmad kerasukan Ahing Mouse dan Selly Boy. Pasti mendapatkan blue buffnya untuk kali ini. Tapi mereka harus tertukar dengan adanya Udil. Dan ingat. Kalau misalnya Ararki mengambil Lord di bawah menit yang ke-12. Tandanya dia sudah yakin pasti. Bisa mengamankan poin dengan Lord kali ini. Ini Dibiter sudah diamankan. 7 karang belakang. Masih mendapatkan 1 orang Pai. Puncher-nya. Legendary. Oh my god. Look at that. Drop kill. Masih bisa diambatkan. Ini penjaga. Alter Ego. Sekilah poin keduanya. Sang Pai alien mengabung. Membuktikan kalau ini bukan kaleng-kaleng. Benar sekali. Satu sama skor. Ini dia. Grand Final APL Season 6. Sungguh mendebarkan antara Alter Ego. Dan juga Ararki Hosi.